Bapak Pol pemerintah Provinsi Jatim Gacu Macang Kruan Gacu Macang Kruan Gacu Macang Kruan Hopore Gacu Macang Kruan Gacu Macang Kruan Tepuk tangan dulu dong luar biasa Hari ini Gacu Macang Kruan Bersama dengan Bakes Bang Pol Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ini urusan Bakes Bang Pol itu Oh iya iya banyak yang perlu kita bahas Karena itu persoalan negara ada disana Dan persoalan masyarakat umum Termasuk saya Saya selalu punya masalah Permasalahan umum adalah saya Kamu maksudnya Kamu memang biang masalah Masalah Ya kak ngono maksudnya aku biang masalah Ya bener ya sih Kak aku gila ini kan sudah menjelang Natal Tahun baru Ya kan biasa Derita mak-mak itu kan selalu ngajak Kau ini siap ke panganan apa Kau naik Natal Eh jangan salah ini sudah saya siapin Ini kan panganan ini panggir meskin Kak Popel aku nonot Kok tak kowosuguhan kayak gini Coklat Bapak ini bisa ngudang sinter Iya Baduti Terus 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 abis itu ya saya pingin jalan-jalan Rencana itu saya pingin kemping Kemping paling tidak ya Jalan-jalan hiburan kemping Kok jatuh sih dah Berangkat mau kemping itu kan jalan-jalan dulu Terkota-kota gitu Ya kan Ini kan musimnya musim banyak liburan ya Terus saya kepikiran dengan Rawan gak sih kerusuhan Demo Aduh Perasaan Natal Aku ada yang remedi mu Natal Bebe ada yang gak misalnya gini Aku kok gak melok Natal Aku gak itu suguhan Deku demo terus kan Ini aku berkatan Masalah ya Aku tuh kanco ini Tambah buih tambah bekok aku Kanco-kanco Jawa Timur ketemu mana Karuong ganteng saat Jawa Timur Surabaya paling top Bien aku artisi Top itu top teratas apa terbawah Terbawah Neng acara gak cuma jangkruan Saiki karu Bagus Bang Pol Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nah RPE bahas Antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban umum Pada perayaan Natal 2019 Dan Tahun Baru Tonton are-are Wajah iseng nengarepiku Apa? Koyok ke Nalpot Nek Tahun Baru WANG 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 Hah? Iya ngonek gelonggare polisi Nah kukini gak tahu Menih-menih kenalpot Tidak coblok IKB ke arah ini Ya salah Arak-kakak aku harus ngekkenalpot Tapi di gua ngewong Pas aku ngeburini ngeraiku Bapak kan di sampe ngegoyok ini Gak enak Tapi ngek sumpah pake ngegoyok ini Gak enak Tapi ngek sumpah pake ngek nalpot Kita beliau Bapak Dokter Andes E.C. Junatan Julianto MMT Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Badan Mbak Bages Bankpol Pemerintah Provinsi Jaya Timur Selamat datang Pak Junatan Sudah empat hari Kita tunggu Pak Junatan Baru hari ini datang Pak Junatan dibawa Bang Toye Bang Toye Pulang-pulang Kayak karena jokoh keamanan Betul 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 Ketika sudah dirasa aman Makanya dia lapor Pak Juli Saya AKBP Juli Setiadi Kepala Bagaian Kerjasama Biro Operasional Pol Dasyati Selamat datang Pak Juli Terima kasih Mbak Tiatin Pak Juli Apaan Gowo kenalpot Gowo trompet Gowo geledekan Terus? Tangkep Loh kok dikirto penghoyoknya Pekirto Kocoknya Jaya Timur Maring ini Onok Mane Ada Kolonel Infanteris Singgi Pambudi Arianto Dan juga ada Teman-teman yang juga akan hadir Tapi nanti Sebentar lagi Kita akan hadirkan semuanya Oco Pindah Channel Oco Nang Dindi Tetap dengan acara Kacu-kacangkruan Garai jerdas berkualitas Yuk nyanyi dulu Kepulangan dong Aku ingin menjadi Setitik awan Kecil di langit Bersama mencari Walaupun ku sendiri Tapi aku Kacu-kacangkruan Ajaran Kacu-kacangkruan Kacu-kacangkruan Oco Reng Gacu-kacangkruan Oco Reng Gacu-kacangkruan Kacu-kacangkruan 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 Makanya Menjelang Natal Jangan sampai kita Memberikan informasi Kesalahan Yang membuat orang Menjadi Resah Betul Jangan membuat resah Dan galau Cokok wajahnya ini saja Iya Yang paling ganteng Galau Iya Kita juga kedatangan Tamu nanti Mbak Serlita Agustiana Kabit Angkutan Dan keselamatan Jalan Disrup Provinsi Jatiur Mbak Mau gak? Karena jatuhku Takok ban-ban Ke Ruben Masih pada motor Enggak Dianggap gak selam Mau datang Masa Lita Mbak 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 Menjelang Natal Dan tahun baru Apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur terkait memberikan penyampaian-penyampaian untuk menjadikan rasaan Aman dan nyaman ada di Jawa Timur Ya Jadi kita ini kan Anu Paman yang Berdekatan ya Mbak Kita Natal Satu tahun baru Mungkin Natalan juga sebelumnya dan setelahnya Betul Betul Saya kira ini Kita Mengharapkan agar Dua kegiatan besar ini Ini bisa berjalan dengan Sangat baik Iya Jawa Timur aman Baru kita semua Jogo Jawa Timur Oke Situasi yang kondusif dan aman Oke Tentu saja ini Sebagian Kata kuncinya juga ada di masyarakat Oke Masyarakat yang serta Oke Jadi Saya potensi-potensi kerawanannya sekarang cukup Menjadi atensi kita Seperti ada hoax tadi Ya Kemudian juga Soal terorisme Terorisme Berkaitan dengan Natal kemudian soal kecelakaan narkoba miras tawuran betul miras melihat yang depan-depan sudah sama polisi kemarin juga beberapa daerah sudah dihancurkan semua Pak ternyata mirasnya tidak dalam bentuk botol plastikan ini juga bahaya Pak Juli tapi sensitif Pak Juli pasti tahu ya terus ini potensi ini saya kira mari kita harapkan ini bisa ditekan seminimal mungkin dan kita berharap bahwa pelaksanaan Natal pelaksanaan tahun baru masyarakat bisa melaksanakan dengan gembira dengan senang dengan rasa aman nyaman melaksanakan ibadahnya juga dengan baik di Natalan kemudian di tahun tahun baru juga seperti itu karena tentu saja ini kan tidak hanya Jawa Timur mungkin dari luar Jawa Timur masuk Jawa Timur keluar dan instraksinya cukup banyak karena itu libur mungkin juga yang tidak Natal juga akan pada datang karena hari-hari yang cukup liburan cukup banyak jadi saya kira ini penting buat kita semua Pak Pak Nyong agar masyarakat bersama-sama dengan koalisyen dengan TNI dengan semua ya stakeholder membantulah ya membantu menjadi karena mereka sebetulnya yang paling-paling paling penting memiliki peran yang paling utama di dalam hal seperti ini Oke siap-siap siap saya ke Pak Juli nih Oh suara-sara urusan Pak Juli, ini tentang kerawanan Nah, kerawanan menjelang ini kan Beberapa bulan terakhir memang ada banyak teror Bermacam-macam teror Terhadap penculikan anak teror Tentang bekal teror Tapi kan sudah diantisipasi oleh polda Dan seluruh unsur kepolisian Terakhir ini adalah kerawanan Mihra Sentiga Nah, gimana Pak? Kan ini kalau tidak segera dianuh Anak-anak muda ini kan juga bisa terperangkap Dalam situasi itu, monggo Pak Juli Bahasa ngeri Terperangkap Bahasa kriminal Sebenarnya Upaya menghadapi Situasi menjelang Tahun baru dan Natal Itu kan sebenarnya sudah setiap tahun Kita hadapi Tapi memang setiap tahun punya spesifikasi Punya hal yang baru Nah, koyok tahun ini Ini memang tahun-tahunnya Hoak Nah, banyak orang yang terpengaruh hoak Banyak orang yang membuat hoak Ini memang pengaruhi teknologi Disamping manfaatnya Limbahnya jadi pekerjaan kita Beberapa upaya sudah kita lakukan bersama Dengan stakeholder Seluruh stakeholder Dengan TNI Dengan Pak Joe Pak Gaspang Limas Dengan Satpol PP Dengan seluruh Apa namanya Potensi masyarakat Ini yang kita libatkan untuk menciptakan Jawa Timur yang kondusif 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 ini modalnya pembangunan Modal semua aktivitas ekonomi itu ya Kondusif Kondusif, betul Nah, Cak Topmon juga ngalami itu Betul Jadi Masyarakat sendiri menjadi pelaku Setidak-tidaknya untuk dirinya sendiri Dalam rangka mengamankan lingkungan Dan lebih luasnya bisa ke keluarga dan lingkungan Wakeh yang sudah dilaksanakan polisi bersama stakeholder itu Mulai awal tahun Setiap awal tahun sudah nyusun Rencana kegiatan menghadapi momen-momen gede ya Momen gede misalnya Sebentar lagi setelah lilin ini apa Oh, ada pilkada Ada konsep Setelah itu ada apa Oh, ada riayan Ada konsep Jadi gak sepotong-sepotong Dihadapi apa Ya memang ada Tapi Ada kontinuitas Apa bosannya kontinuitas Kondusif Kondusif Kalau Indonesia atau Jawa ini apa Sangkut Sangkut pauti Sangkut pauti Di antara upayasi jimbek liya ini Itu ganteng-renteng 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 Nah, memang khusus untuk Akhir tahun yang momennya Momen Natal dan menjelang tahun baru ini Kita nyelenggarakan operasi lilin Operasi lilin Itu mulai Tanggal 23 besok Sampai tanggal 1 23 besok Nah, ini memang operasi Operasi puncaknya Tapi operasi untuk mengkondisikan masyarakat Supaya siap 23 nanti tanggal Tanggal 1 1 Januari Nah, itu yang Meng-cover seluruh kegiatan masyarakat Yang PP pulang pergi mudik Dan ke tempat wisata Atau kegiatan lainnya Dan juga kegiatan-kegiatan ekonomi Berkaitan kalau Event itu Ini udah kita Rapatkan Rapat itu kan gampang ya Rapatnya Tapi disitu ada komitmen-komitmen Kemudian ada bagian kerja Untuk tanggung jawab Nah, kemudian Sudah kita geladikan Dan kemudian Kita Apa namanya Kita gelar Kemarin Kita gelar rame-rame itu Itu nunjukkan kesiapan kita Siapa saja Pak yang terlibat Dalam gelar itu? Ada TNI Ada Kesbang Limas Ada Satpol PP Ada Pramuka Ada Semua tokoh masyarakat Ada semua komponen Jadi Semuanya Semuanya Jawa Timur ini kan kita kenal Guyu Pecayong Kenapa mungkin Kerajaan-kerajaan tertinggi Terbesar di Indonesia itu Lahir di sini Karena partisipasi masyarakat Yang sangat tinggi di sini Untuk itu Pimpinan polisi Dan seluruh stekernya Menyampaikan terima kasih Para partisipasi masyarakat Oke Tumpuk tangan dulu Saya Nengbak Serita Nah, ini ngomong Masalah tentang situasi Prediksi volume Untuk Natal Ini kan beda Tahun baru beda Idul Fitri beda Idulata beda Natal ini Prediksinya berapa? Berapa volume Trek gandeng Trek tronton Trek minyak Trek beras Yang bakal masuk Terus engkak bergandengan Oh no Cumblo Ini tergandengan Ya gimana Pak Selita Situasi kemacetan Macem-macem Tadi sudah disampaikan sebelumnya Bahwa teman-teman di Polri itu Ada masa Apa namanya Pak tadi Lilin ya Operasi Lilin Semeru Kalau di Kalau di Perhubungan kami juga Menyebutnya Masa angkutan Natal Dan tahun baru Nataru Kalau di Polri Dimulai tanggal 23 Kalau kita mulainya Sudah di tanggal 19 Pak 19 kemarin Sampai tanggal 6 Januari Ngapain Selama 19 hari Pada prinsipnya Kami melakukan Pemantauan Oh pemantauan Karena Selama di Nataru ini Ada Momen-momen Ketika ada Perayaan Natal Ada pelayaan Tahun baru Ada libur sekolah Ada cuti bersama Nah ini kemudian Mendorong masyarakat Untuk melakukan aktivitas Bersama-sama keluarganya Jadi Momen Nataru ini Beda dengan Momen lebaran Aktivitas di sekitar Kawasan wisata Yang menjadi Yang menjadi Apa ya Perhatian utama Beberapa waktu yang lalu Sama seperti yang dilakukan Teman-teman di Polri Kami sudah melakukan Beberapa kegiatan Rapat koordinasi Dengan stakeholder Dari Balai Besar Jalan Jalannya PAO Epo Kan gitu Jalan ini mengeret enggak Lalu buka Lopang-lopang enggak Kelempit enggak Wadah loh Jalan kelempit Lalu merengkel-merengkel Dari Polda juga Kami undang Dari otoritas bandara Dari otoritas pelabuhan PT KAI Terus satu lagi Yang penting Dari BMKG Informasi yang kami dapat BMKG Akan ada cuaca yang lumayan landai Sampai dengan tanggal 22 Tapi di atas tanggal 22 Sampai Minggu pertama Januari Itu diperkirakan Ada kondisi yang sangat ekstrim Wah Iku cocok Iku Ya ekstrim ya Cuaca ekstrim Ekstrim tengahnya Disampaikan pada saat itu Bahwa kita perlu mendapatkan perhatian Khususnya di wilayah penyeberangan Ketapang Banyuangi Terus di wilayah perairan Di kawasan Kepulauan Madura Kepulauan Madura Jadi di Gersik Bawian Tidak Tidak termasuk Oke tahan disitu Gersik Bawian Ketapang Banyuangi Lalu Madura Aman saja Karena kita akan Nyambung Besok kita akan Menginap dimana Kita berdua ya Kali ya Kali Kojok kojok jati Morojo pindah channel Karena indah RP nyemplung kali Wingin aneh Dati kodok Mekoko-mokoko Yuk nyanyi disini Semua kata rindumu Semakin membuatku Tak berdaya Menahan dasar Ingin jumpa Percayanglah padaku Aku pun rindu kamu Ku akan pulang Acara Kacu majang keruhan Acara Kacu majang keruhan Apu re Gacu majang keruhan Tepuk tangan dulu dong Acara Gacu majang keruhan Tetap bersama dengan Bagus Bang Pol Pemerintah Provinsi Jadis Jawa Timur Kau ngerti hari Ubara kau telat Apa o De sandal Kabebek topi-topi Nengkampus ikuntek Makanya dia gak wani Pak yu tonton Tentas keresi Ngetek Makanya gak wani deh Ono senior Ono polisi Pokoknya pak Ada-ada ubara pak Tapi kita akan Tonton Nah Saikipak undang bisan Bapak kolonel Infantri Singgi Pambudi Arito Asisten teritorial Asterkodam 5 Brawijaya Monggo Bapak Wah Luar biasa Moga pak Singgi Biasa ketemu Pas inggi Pastinya sering ketemu Makanya gak salah Tapi jajanin kok hilang Nah Nyambung Terhadap Cuaca ekstrim Nah Yang tidak diperkenankan Disitu Kalau Situasi Cuaca ekstrim Apa mbak Berlayar Renang Mancing Pijet Terkait di Pelabuhan Ada otoritas Ada sah bandar Yang kemudian Mengizinkan Apakah kapal ini Bisa berlayar Atau tidak Jadi gak Oke nih Penumpangnya penuh Berangkat nih Enggak Tidak semacam itu Tapi ada otoritas Yang ngecek Yang Menyesuaikan dengan manifestnya Terus apakah Sudah sesuai dengan Seat yang ada di kapal Karena kan gak boleh lebih Yang kedua Seat saja atau berat Karena kadang-kadang kan Seatnya cukup Tapi beratnya lebih Saya agak gimana Saya agak gimana Saya juga Jadi selain seat Juga berat Kalau itu kapal penumpang Maka seatnya Tapi kalau ada barang Juga ada Berat ton Yang kemudian Dpertimbangkan Yang kedua Terkait dengan cuaca Pasti semua Otoritas atau sah bandar Yang ada di pelabuhan Itu memperhatikan BMKG Apa yang disampaikan BMKB Menjadi acuan Ketika Ombak itu Sudah di atas 2 meter Ada kapal-kapal tertentu Ukuran-ukuran tertentu Yang tidak boleh berlayar Oke Ini kan catatan Kita harus belajar Dengan perhubungan Karena memang Ada kecelakaan Itu bukan karena Kursinya Kursinya cukup Berarti nambah Terke Enggak Terke podoh Isini Tapi tonasenya Menjadi berat Makanya jangan Memperberat Urusan badannya Terk Terkosalan Untuk tanya Tanya sama Pak Singgi Bagaimana ini Apa yang dilakukan oleh Kodam V Brawijaya Terkait untuk persiapan Perayaan Natal Tahun Baru 2020 Pak Singgi pun Tersebar 33 Kodim Nah ini dikodim-kodim Sampai tingkat Koramil Ini setiap Hari Raya Kemudian Natal Tahun Baru Pasti kita aktifkan Pusko itu Kemudian Seluruh personil Sebenarnya seluruh personil Kodam V Brawijaya Dengan jumlah 29.000 personil Tentara aktif Itu sekitar 5.200 Yang dilibatkan Di dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru itu Nah kemudian Disini kita untuk Pemantauan Kita juga mengaktifkan Di kodam itu Ada namanya Kobra Komunikasi Brawijaya Itu adalah suatu Common Center Disitu kita bisa Mengawasi Seluruh wilayah Jawa Timur ini Nah saat ini Misalnya kita Mau melihat Post yang ada Di Ngawi Nah disitu kita Sudah ada Masing-masing yang Petugas yang ada Di lapangan Bapak Binsa disitu Dia smartphone-nya itu Sudah Terhubung Dengan aplikasi Kita bisa cek Posisinya dimana Kita bisa lihat disitu Kemudian Common Center itu Kita juga bisa Mempunyai Kemampuan Geotagging Dimana posisi Seluruh personil Yang di lapangan itu Bisa terlihat Nah itu kalau Mas Taufik itu Sering datang Ruangannya itu Sebenarnya Lantai dua sebelah kiri Lantai dua sebelah kiri Tapi Jadengan gak pernah Mampir ke video Saya lebih banyak ke Pak Pangdam Daripada saya suruh ngecek Terus Pak Sigi Yang menarik itu Untuk geotagging tadi Betul Nanti untuk ngecek Semuanya Kondisi juga Ini apakah nanti Pos pengamanan yang 33 Kodim itu Juga sama Satu pos bersama Dengan Polda Untuk di jalanan Ada beberapa Pos bersama Tapi ada juga Pos yang Berdiri sendiri Biasanya kita juga Melaksanakan patroli Selalu bersama-sama Dengan saudara-saudara Dari Polisi Karena sinergitas TNI Polri Ini selalu Makin hari Semakin kesini Semakin Erat Semakin solid Seperti Saudara Kembar Dimana ada Babin Sa Disitu ada Babin Kapil Mas Dimana ada Kapolsek Disitu ada Dan Ramil Dimana ada Kapolres Disitu ada Dandim Dimana ada Mas Tafik Pasti ada sarung Ya Daripada sarungnya Si tanyain Saya tanya ke Pak Jo Pak Jo Kalau sudah kesiapan Amanan seperti itu Cuaca sudah bisa Diprediksi Kondisi pengamanannya Juga antisipasi Untuk Natal Anak-anak Breng-brengan Itu gimana Kalau anak-anak Tiba-tiba ada yang liar Gimana komunikasinya Dengan pihak polisi Atau apa ada Antisipasi sendiri Dari pemerintah Provinsi sebelumnya Saya kira untuk Sosialisasi ya Mengenai Ini Pemerintah daerah bisa Tapi untuk penindakannya Nah penindakannya Pasti ada di Kepolisian Antisipasi Preventifnya seperti apa Ya kita harus Aktif Menyampaikan kepada mereka Bahwa Tindakan-tindakan itu Sebetulnya Membahayakan dirinya Dan orang lain Itu yang pertama Yang kedua Bahwa Pada saat Natal Dan tahun baru ini kan Perlu ada Apa namanya Ada Semua ya Semua bisa mengikuti Dua agenda Kegiatan dengan gembira Dengan senang Jadi tindakan-tindakan Seperti itu Pasti akan Merugikan Buat dirinya dan orang lain Tapi untuk Kesiapan rumah sakit Dan sebagainya Itu sudah Kesiapannya sudah Cukup Untuk persiapannya Bahkan Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dalam beberapa saat yang lalu Bahwa Bukan hanya itu Tapi juga Untuk stok makanan Kesiapan daging Telur Apa semua itu Untuk Sampai Natal Baru ini sudah Amat Jadi artinya Masyarakat tenang Tenang Bahwa itu semua Tersedia dan tercukupi Tercukupi Sehingga Dua kegiatan ini bisa Diharapkan dengan baik Nah sekarang mari kita Sama-sama Untuk Joko Jawa Timur Joko Jawa Timur Jadi Kesiapan dari TNI Dari perhubungan Semuanya sudah Tergantung Sekarang mari bersama-sama Dengan masyarakat Kita sama-sama Untuk bisa menjaga ini semua Oke Ada sesuatu yang Paling penting ini Tapi berada Untuk antisipasi teroris Pemataannya kan pasti Pada saat menjelang Natal Sampai selesai Natal Itu Bagaimana situasinya Pandangan Bapak Terhadap Muncul atau Tidak munculnya nanti Tapi nanti Jawabnya Pak Konco-konco Jawa Timur Ini awak muarpe telpon Kalau Pak Jonathan Kalau Pak Yuli Kalau Pak Cerita Kalau Pak Singge Kono nomor telpon 031 031 829 2 1 3 kali 031 829 4 1 3 kali Oco nang dindi Tetap menang acara Hacu Macangrua Yuk nyanyi dong Hacu Macangrua Hacu Macangrua Hacu Macangrua Hacu Macangrua Hacu Macangrua gacumacangkruan acara nih gacumacangkruan acara nih gacumacangkruan tepuk tangan dulu dong untuk adik-adik yang nanti akan mendapatkan voucher TV berwarna luar biasa aku semua nengok nentok mahasiswa wajahnya bening-bening pikirannya cemerlang masa depannya sudah dijamin oleh Tuhan amin kamu mana negara harus siap no panganan paling oke amin woyah sesu endok beras kami siap itu dibakek no papa akan tunggu khusus bayu sing tukang makan kadang-kadang yung remet deh yuk ya koncok-koncok Jawa Timur maringin enak suama awak muarepi telepon kepada Pak Jonatan onok nomor telepon 031-8292-13 kali karo 031-8294-13 kali nah onok singarempa kok oke belakang ada satu satu-satu ya silahkan Mbak Indah wah Mbak Indah seger silahkan maringin enak Pak Jonatan jawab tentang teroris silahkan ya perkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Adikir Udanto dari Universitas Negeri Surabaya oh nice izin bertanya pada para bapak ibu yang ada di depan terkait tema yang diusung dalam diskusi ini saya ingin bertanya dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur apakah ada prediksi dan juga langsung tindakan preventif antisipasi dari pihak molebakesbang, polda dan juga kodam terhadap ancaman-ancaman sweeping dan juga pencegahan terhadap ibadah dalam hal ini isu sara yang beberapa tahun kebelakang Indonesia sedang mengalami krisis itu terima kasih dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam domen untuk mengetengahkan teroris oh kadang-kadang lunggun-lunggun yang pertanyaan kan jelas daerah sini rawan teroris daerah ini malah kampungku Pak Sing rawan lah kok enggak daerahku Dewi tiba-tiba benar Pak Silahkan Pak Yuli atau Pak Singkir dulu tentang kerawanan ini menjelangkan karena pasti ini akan muncul maka kita harus antisipasi bersama monggo Pak Yuli langsung ya gak ada mic ya mpon Pak Pak Yuli mas Taufik ini bahwa kerawanan terorisme itu memang harus kita waspadai potensi muncul di sekitar kita kenapa karena sekarang ini kecuali terorisme yang terstruktur yang menginduk kepada organisasi-organisasi kita kenal sekarang ini adalah teroris yang lone wolf yang main dewi single fighter bersolo karir yang terpengaruh oleh sosial media informasi melalui internet itu bukan hanya bermanfaat bagi kemaslahatan tapi juga dimanfaatkan oleh pihak lain untuk meningkatkan apa namanya kapabilitasnya untuk meneror meneror ya itu menjadi kewajiban kita bersama kewajiban kita bersama polisi, TNI apa namanya dan seluruh komponen masyarakat gak bisa satu organisasi institusi tertentu tidak bisa karena adanya di seluruh lapisan masyarakat dan hidup bersama masyarakat tidak pakai kostum tertentu tidak pakai organisasi tertentu tidak jadi semua masyarakat berperan serta kalau ada orang yang nyeleneh ini ada kata kuncinya semua yang bersifat ekstrim apakah itu teroris itu selalu diawali tindakan nyeleneh itu juga harus diantisipasi dengan kalau bahasa Maduranya little bit of reacting it's better than too late iku metulo tenan ya iyo grace temor sedikit berlebihan menempatkan kewaspadaan jauh lebih baik daripada terlambat itu diwaspadai oleh rekan TNI yang diunsur bawah di teritorial di Bapinsa rekan-rekan Kesbang rekan-rekan Satpol PP semua unsur pemerintahnya dari itu mulai mengamankan diri sendiri institusinya seluruh propertinya dan juga keluarganya siapa yang berpontasi itu kita gak nyangka kalau tiba-tiba ada pelaku menusuk tokoh tapi perilaku tidak wajar itu sebenarnya harus kita kita waspadai di sekeliling kita jualan sedikit tapi kok eksis misalnya ini misalnya tertutup eksklusif ini menjadi kewajiban kita yang paling penting meningkatkan kewaspadaan di gereja itu kan sebetulnya jemaahnya tetap artinya kewaspadaan bisa ditingkatkan saya kira preventifnya lebih bagus karena kalau ada orang yang tidak mungkin tiba-tiba baru jadi menjadi jemaah baru oh ini baru berarti jadi saya kira sama-sama lah karena biasanya tetap yang datang ya tetap karyo malah jarang datang maaf gak pernah buhutan dan ini satu lagi keterampilan kompetensi anggota kita di lapangan sudah kita tingkatkan jadi minggu yang lalu kita latihkan sterilisasi obyek wisata obyek obyek-obyek vital vital salatnya ada gereja yang digunakan untuk ibadah jadi apa namanya by human oleh manusia oleh petugas bersama dengan rekan-rekan dan juga dengan teknik-teknik sudah kita latihkan satu minggu yang lalu insya Allah rekan-rekan ready tidak usah mengandalkan tim inti dari kodam tim inti dari polda bisa bisa ya di 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 wilayah sudah punya kompetensi oke saya ke Pak Singgi Pak Singgi memberikan rasa nyaman dan memberikan jaminan kepada umat Nasrani itu kan lebih penting daripada memberikan rasa ketakutan nah bagaimana caranya pihak TNI untuk memberikan rasa aman oke terima kasih Mas Taufik jadi yang pertama semua gereja itu sudah kita plotting sudah kita pitakan dan disitu semuanya ada petugas yang turun ke lapangan baik pada saat ibadah maupun tidak bahkan mungkin pada tahun yang lalu saya semua pejabat utama polda dan pejabat utama kodam itu disebar bahkan saya mendapatkan kesempatan kemarin itu di 4 gereja besar untuk memberikan sedikit rasa aman cerama saya dengan Karoob waktu itu dengan Bapak Karoob keliling itu untuk secara fisik menunjukkan kehadiran aparat di lapangan kehadiran negara ya kemudian disamping itu juga tentu saja kita sudah melaksanakan deteksi dini cegah dini nah deteksi dini cegah dini ini sangat penting sehingga ini apa akan memberikan rasa aman ketika melihat disitu oh sudah ada personel dari Polres sudah ada personel dari Koramil yang melaksanakan standway nah itulah memberikan rasa aman tetapi kembali tadi yang disampaikan oleh Pak Juli tadi ya kalau kita lihat bahwa memang terorisme tahun-tahun 99 sampai 2010 itu hampir semuanya terorisme yang terstruktur dia mempunyai organisasi mempunyai ada support tim dan sebagainya tetapi belakangan mungkin mulai 2010 kesini banyak yang tadi lone wolf terorisme tadi nah itu lebih susah dideteksi karena kalau dulu mungkin seseorang itu terpapar orang yang toleran seperti jendengan nah jendengan kan toleran nih berubah menjadi orang yang radikal itu butuh waktu 5 sampai 10 tahun karena dia secara offline itu didoktrin melalui suatu perkumpulan-perkumpulan tetapi dengan maraknya medsos pasca 2002 kesini tanpa didoktrin perkumpulan lewat media sosial anak muda yang toleran tidak pernah keluar rumah dalam waktu 1 tahun 2 tahun bisa menjadi radikal nah anak-anak saya gak pernah mentuh toko kamar berarti are ini melakukan tindakan radikal belum pasti kalau di kamar dia ngepel nyapu ya enggak kalau anak-anak ini saya tahu pak radikalnya lain lagi ngerti nah inilah kadang-kadang yang menghasilkan non-war terorisme tadi karena apa karena dia radikalisasi itu datang ke ranah-ranah pribadi datang dia sambil di kamar sambil mungkin di kamar mandi itu setiap hari itu itu yang paling sering itu situs-situs radikal itu mas Taufik itu sehari itu ratusan bermunculan di take down muncul lagi di take down muncul lagi nah itu yang pertama yang kedua kalau kita lihat kalau terorisme pas ke sebelum 2010 ke bawah itu yang diserang kepentingan-kepentingan barat simbol-simbol kapitalisme jadi jelas nah belakangan ini yang diserang bisa siapa saja iya ngawur bisa aparat bahkan bisa masyarakat dan mungkin kalau kita pernah lihat film 22 menit ya film itu menceritakan bagaimana Polri melaksanakan penanganan bom Tamrin dalam waktu yang singkat disitu bisa dilihat ternyata disitu ada oke ada suatu gede ya yang mungkin simbol kapitalis diledakkan disitu ada aparat juga yang kena ada office boy yang meninggal ada orang yang mau mencari kerjaan terkena tembakan secara aca artinya apa? bahwa terorisme ini adalah our common enemy musuh kita bersama untuk itu tingkatkan kewaspadaan kemudian yang kedua kita tetap kota Surabaya kota pahlawan ojo di garu teroris ya benar Pak Jonathan bagaimana mempengaruhi mereka agar mengajak mereka untuk tidak terpengaruh dengan perilaku itu walaupun sedikit banyak kita tahu memang ada tipnya tadi tidak boleh kalau dia sering di kamar sendirian apalagi di kamar mandi lama itu tindakan radikal apa ya itu loh bagaimana caranya mereka tidak terpengaruh dengan bentuk tindakan radikal gitu loh gini pak jadi radikalisme itu pertama kali yang dilakukan adalah menghancurkan konstruksi pemahaman pemahaman tentang keindonesianya pemahaman tentang kebangsaan kebangsaan macam-macam bisa melalui pertemuan-pertemuan itu buku bacaan lewat internet lewat gadget yang dia miliki supaya ini tidak terjadi seperti itu maka yang perlu kita lakukan adalah kita bersama-sama dengan anak-anak muda ini kita lakukan dalam banyak hal ya pertemuan-pertemuan baik dengan jamburi dengan kebangsaan bagus itu berbagai macam pertemuan dengan mereka kita berikan apa namanya penjelasan bahwa rumah Indonesia ini rumah kita bersama kita harus mencintai dan tidak bolehlah untuk mencintai Indonesia dan ini kita yang menjaga bukan orang lain jadi jadi artinya bahwa pemahaman ini harus dikontrol juga dengan pemahaman jadi harus dikuatkan apa namanya defense mereka mengenai hal ini sehingga ada pengaruh-pengaruh ini bisa menjadi apa namanya bisa tereliminasi oke iya iya baik konco-konco jahat timur oco sampe gendut gendut iku batin tuh nembatin terus kok jadi teroris tak tambah jenggot pun kok koyok wadus koyok aku oco pindah channel loco nang dindi tetep nengajar gak cuma cangkrat gara cerdas berkualitas yuk sudah lupakan segala cerita antara kita ku tak ingin ku tak ingin ku tak ingin kau terluka karena cinta karena cinta karena cinta sehingga cinta gima cangkruan hajaran neb gima cangkruan opo re ini nyanyi campur banyu kopi gacu macangkruan konceng-konceng jahatimur ketemu maneka ruang gandeng saja timur neng Surabaya artis-artis nah ini semua maaf mau arepe tako ikonok Mari unessa ubara karena tako tako diomahmu bakalan Sampai beda-beda sepatu milang lagi Oh ada wk ayo silahkan Hei tigur Iya berdiri jangan berduduk nanti di pangku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Juventio 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 dari Universitas Vijaya Kusuma Surabaya lahirnya dimana di Ambon langsung saja yang ingin saya tanyakan disini mengenai apa formulasi yang tepat gitu formasi yang tepat untuk menangani paham radikal khususnya di daerah di bukan di daerah di lingkungan kampus gitu karena bisa dilihat sendiri dari pemerintah sendiri kan sudah melakukan penyulungan-penyulungan gitu sosialisasi ke masih masih juga tapi apa kita lihat semakin kesini semakin marah gitu nah yang saya tanyakan formulasi yang tepat gitu untuk menangani paham radikal tersebut terima kasih ada lagi yang sudah ikut paham radikal depan masih Oh iya 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 wk saya cedek kantor polisi Mas Ali tadi rata pinter perkenalkan nama saya Alfian Hidayat dari Universitas Vijaya Kusuma Surabaya pertanyaan saya untuk bu dinas perhubungan mengingat sebentar lagi masuk Natal dan Taur Baru ya pasti animu masyarakat untuk mudik lebih besar gitu kan Bagaimana antisipasi ini dari dinas perhubungan sendiri untuk masyarakat yang rekreasi pulang kampung nah macam-macam ya terus bagaimana tiket tiket untuk perjalanan pulang itu apakah itu sudah dipersiapkan oke takutnya dikhawatirkan ada tiket yang sudah kehabisan akhirnya masyarakat tidak bisa mudik untuk merayakan Natal dan Tahun Baru Oke terima kasih ada yang tanya formula Juventus dari Ambon jauh loh kamu kemarin naik apa Ayo Pak silahkan Pak Juli terima kasih Mas Juventus Juventus iya Atau ini Pasca Ronaldo ada apa sejak dulu ya Mas Juventus formula untuk menangani radikalisme itu ya deradikalisasi melawan pendapat dengan pendapat melawan ajaran dengan ajaran itu preemptifnya bahwa sekarang ini pemerintahan menempatkan sumber daya manusia pada prioritas utama itu harus kita dengungkan kemana-mana bahwa manusia bisa berbuat kebaikan apapun dan harus kita sadari bahwa bumi ini milik bersama iya bukan untuk sebuah kaum bukan untuk sebuah ras bukan untuk sebuah apa saja yang sifatnya single dan kan namanya tidak ada sebuah komunitas yang terdiri dari apa namanya komunitas yang mungkin tidak ada jadi perbedaan itu biasa perbedaan warna kulit ideologi apa aja perbedaan nah ini harus kita sadarkan pada kaulah muda yang ada dimana-mana terutama di kampus kemudian yang kedua bahwa sekarang institusi pengawasan kepada adik-adik itu ada dimana-mana atau dimana-mana ini preventifnya dulu kita kenal ada masjid yang sangat misalnya ya sangat-sangat radikal sangat vokal sangat misalnya sangat bebas menyebarkan ide-ide coverage ide-ide apa namanya ya ide-ide intolerans nah sekarang rupanya sudah tidak ada karena bersama-sama dengan komponen masyarakat yang toleran yang jumlahnya lebih banyak itu kita sudah sadar bahwa itu adalah tugas kita bersama bukan tugasnya polisi bukan tugasnya TNI tapi semua semua dan kemudian yang ketiga di ranah apa namanya penegaan hukum kita sudah tahu di beberapa kampus ada adik-adik yang mungkin terpapar secara pribadi atau dari gesekan antar teman juga sudah ada yang ditindak tapi karena memang ini masa muda adalah masa yang produktif emang banget kalau sampai terpapar oke nah ini harus kita sadarkan bersama-sama saya kira itu formulanya mas oke terima kasih Pak Juli terima kasih balik kepada pertanyaan untuk kesiapan tiket kendaraan keban kumpul dan macam-macam bensin jadi gini dari hasil identifikasi yang sudah kami lakukan terkait kesiapan baik prasarana maupun sarana di sektor jalan untuk angkutan bis itu kita sudah ada kurang lebih 5.900 bis baik itu AKDP AKP pariwisata dan sebagainya untuk kereta api ada 744 kereta selama masa angkutan lebaran dari tanggal 19 sampai tanggal 6 itu tadi untuk penyeberangan di Ketapang Gilimanuk jangkar kali hangat bahwa yang gersik sama satu lagi itu ujung kamal untuk Natal ini ya selama masa angkutan Nataru dari dari tanggal 19 sampai tanggal 6 itu ada kurang lebih 52 kapal untuk angkutan laut ada 48 kapal dan udara itu 7.976 harganya naik apa turun kalau itu ekonomi ada batas atas yang di apa namanya ditetapkan jadi kalau teman-teman mahasiswa semua pulang nih dari Surabaya ke Madiun jangan kemudian loh kok sekarang naik jadi 50 ribu gitu ya misalnya itu 50 ribu belum tentu pelanggaran karena kalau batas atasnya 55 ribu 50 ribu tidak termasuk pelanggaran hari-hari misalnya saya dapat 30 ribu ya tapi kalau sering jadi 50 ribu nah di cek dulu gitu teman-teman kalau yang ekonomi bisa ngecek tuh di kita punya aplikasi bisa diunduh di Playstore tarif jatim Pak Singgi apa harapannya agak cepat sedikit untuk agar Natal dan tahun baru aman oke harapan agar Natal dan tahun baru aman yang pertama adalah partisipasi kita semua karena selama ini sebenarnya apa yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Jawa Timur ini kan bagian dari kepemerintahan yang baik good governance good governance itu sarannya dua mas Tafik yang pertama partisipatoris partisipasi seluruh warga masyarakat yang kedua inklusif mampu menjangkau seluruh latisan itu saja mas Tafik bagaimana himbauan itu meyakinkan masyarakat Nasrani dan masyarakat Jawa Timur Natal dan tahun baru nyaman iso mangan bareng iso KPKP ini ngomongin sampein di cemangan ya semua saya kira sudah siap ya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Natal dan tahun baru agar bisa dirayakan dengan gembira dengan aman nyaman dan kondisi nah sekarang mari bersama-sama semuanya baik masyarakat support juga ya support juga bahwa ini bisa berjalan dengan baik dengan aman nyaman jadi saya kira kalau ini bisa dilakukan dua arah yakin bahwa Natal dan tahun baru ini akan bisa kita laksananya dengan suasana gembira suasana gembira suasana senang dengan suka cita saya kira itu oke terima kasih terima kasih Pak Ju terima kasih Pak Yuli terima kasih Mbak Serlita Pak Singgih koncok-koncok Jawa Timur memang kalau kita melihat bahwa Natal dan tahun baru 2019 adalah peristiwa yang cukup luar biasa Jawa Timur ayo Jogo Jawa Timur kita juga saling bergandeng tangan mari kita membantu sesama kita untuk merasakan menghargai pluralisme karena ibadah itu adalah menjadi bagian yang paling hakiki yang harus diterima oleh seluruh mahluk Tuhan berikan kenyamanan anda dan seluruh keluarga yang berada di Jawa Timur agar dalam perayaan Natal dan tahun baru bisa kita bersandai dengan sebuah keluarga besar seluruh masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Indonesia mantar muka informasi iki ngeke manfaat kaya masyarakat maturun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hated wabarakat zubidubidu where are you where, where, Where Are You asjo mole doividu where are you where, where, Where Are You sikatan sisa pae nma sakye ni, sampai nma yuli Almighty taunetenumun baru see data dan sepukニ Semua menjaga dukosnya masing-masing, ada babi tsa, ada babi ngantipas. Neono are gendut-gendut mencerigakan, langsung iyo, iyo. Hei yae, asolole, skupidupidu, woyai, wadawarawarari. Mbak Serlita nyampe no kesiapan, Natal ke tahun baru, sudah kebutuhan pokok sudah ada. Mendara, kendaraan sudah dijamin, tarif sudah tidak akan lebih, apalagi air, cuaca juga akan menjangit. Sekurusnya apa kabarosters, ekstrim, woyai, 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 wooyai, woyai. Grazie, seguipman Aqui singk finanza, pak Jonathan nyampe om ma kesebangsa halnya. sudah jelas bahwa situasi Jawa Timur aman benar sehingga akan aman itu meksik lembu 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 emakani!..cud jed360 ku tu beras hei 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 feinah hiu ced gezeigto.... archetyero lembu Bandar buko konco-konco Jawa Timur Blake Iswatini tumpadai attitudes Sampai bingung Pasti aman menjawab ibu